Hai teman-teman update pembuatan marka jalan ya di Rute Sumarekon tuh terlihat tuh pembuatan marka jalan dibikin jari selen ya Gunung Glis Golf Hotel Royal Tulip nah kita memasuki kawasan nih untuk perbaikan jalannya nih ini mulai pengerasan tuh yang tadinya ini lebih tinggi sih sekarang udah mulai agar rata ya mulai pengerasan tuh temen-temen entah ini nanti buat dicor atau body hotdick ya eh kalau biasa sih di hotdick ya tuh eskavator teman-teman tuh sedang bekerja eskavator atau mesin yang besar banget ya tuh teman-teman info terbaru nih jalur ini diperbaiki sedikit itu teman-teman jalur ini udah oke semarekon tuh di bawah ada perbaikan oleh tambah-tambah kita lihat teman-teman jalan semarekon ini apakah perbaikan jalannya udah maksimal nah ini tambah juga nih woyow ditambahin teman-teman jadi kabar terbaru nih hari Kamis tanggal 18 Juli jadi kalian kalau saat sini udah enjoy udah asik ya Kenapa saya bilang asik jalannya udah enggak rusak atau parah kayak sebelumnya ya ini udah udah diperbaiki ya sudah diperbaiki teman-teman kalian bisa lihat ya sekarang jalur yang menuju ke Kopi Nako ataupun ke Gadok udah asik banget mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali channel Vian TV lavanima kali ini saya berada di Semarekon Bogor bertempatan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Oke kali ini saya ingin review update kembali rute Semarekon yang menuju rute puncak dan beberapa minggu yang yang lalu pada hari Sabtu kalau tidak salah saya review suasana jalur Semarekon yang ada perbaikan nah kali ini saya update kembali hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Seperti apa untuk kondisinya sekarang ini jangan lupa untuk kalian subscribe like comment dan share barangkali video ini bermanfaat lagi teman-teman di luar sana Oke thank you selamat menyaksikan Oke teman-teman kita lanjut perjalanan kondisi hari ini cuaca agak sedikit mendung teman-teman tak apalah kita gaskan aja kita review-review saja suasananya ya sekalian kita review-review suasana puncak terkini ya dan inilah suasana Semarekon tuh banyak pengendari jalur ini ya memang jalurnya yang udah asyik udah mulus view bagus ya ya selain ini komplek atau perumahan teman-teman ya yang pasti banyak dilewati orang-orang pengunjung teras by pelataran tuh tuh view-view nya berkabut untuk ini parkiran kayaknya ya Jalan Semarekon Bogor Bollyford utama Wah adem banget teman-teman ya cuaca langit agak mendung tambah lagi dengan banyak pohon menjadi suasana adem banget gitu ya ini marketing galernya nih Wah asyik banget ya kita mengarah kesana teman-teman tuh banyak perumahan-perumahan ini jalannya ada kondok nih ya untuk rute perbaikannya di depan teman-teman ya pas agak tanjakan Alhamdulillahirrahmanirrahim maaf ya teman-teman ya bersin ya Sekali lagi maaf bila sekali lagi mohon maaf bila tidak sopan gitu ya hati-hati turunan oke Nah teman-teman memang progress terus ya selain tahap pembangunan untuk perumahan pastinya disertai dengan perbaikan jalan ya untuk penerangannya bagus ya desainnya lengkung gitu beda dengan eh yang di jalan raya ya ini pastinya desainnya dari pihak kompleknya ya tuh para penata tanaman juga tuh kalau penasaran ini rutenya apakah buat jalur apakah buat perumahan ya banyak sekali tanda tanya teman-teman update pembuatan marka jalan ya di rute sumarecon tuh terlihat tuh pembuatan marka jalan dibikin jari selen ya wah kayaknya teman-teman udah grimis nih mudah-mudahan lah reviewnya lancar nih ini udah grimis teman-teman bingung juga nih kalau pujiannya disini ledunya dimana orang-orang disini kan komplek-komplek ya masa kita masuk ke dalam nah udahan lah diberkahi lah ini kayak hujan lokal nih baru di atas sini nih kayaknya bendunya nih ya fokus aja fokus fokus sekarang marka jalan sudah banyak dibuat di jalur sumarecon nah sebelah kini pengerjanya belum selesai ya entah pembuatan gorong-gorong ataupun apa biasanya dahulu tuh lewat bawah arah kesana ya ini satu arah bisa aja sekarang jadi buat dua arah tuh banyak alat berat banyak truk-truk ya oke kita mengarah ke atas tuh pembuatan konflok-konflok wah udah grimis teman-teman wah ini plat A dari Banten nih tuh ada pembersihan ya dari material material tanah atau pasir ya emang paling demen saya lihat sini adem wah apalagi di puncak nih suasana kayak begini dingin banget kayaknya nih rencana sih saya mau tembusin dari rute puncak 1 ke puncak 2 tapi kondisi seperti ini kita lihat aja seperti apa nanti ya ini mulai grimis teman-teman mulai grimis gunung gelis golop hotel royal tulip nah kita memasuki kawasan nih untuk perbaikan jalannya nih ya grimisnya mulai besar teman-teman tuh progresnya seperti ini ya teman-teman mohon maaf nih pagi hari briefnya kurang maksimal karena kondisi juga nggak mendukung teman-teman ya mulai grimis nih grimisnya deras mau nggak mau saya harus mencari tempat buat berteduh nih cuman bingung juga berteduhnya gimana tuh banyak alat-alat berat ya aduh-aduh mulai pengerasan tuh yang tadinya ini lebih tinggi sekarang udah mulai agak rata ya mulai pengerasan tuh temen-temen entah ini nanti buat dicor atau buat di hot-mic ya eh kalau lebih asik sih di hot-mic ya tuh eskavator temen-temen tuh sedang bekerja eskavator atau mesin yang besar banget ya nah ini untuk proyek besarnya nah di depan juga ada lagi proses perbaikan jalan atau penambalan-penambalan di setiap jalan-jalan yang berlubang ya temen-temen ya wah gerimisa mulai diras hati-hati nih pastinya jalan tambah licin temen-temen banyak material pasir atau tanah dan cocok gerimis seperti ini ya kita berhenti disini dah karena gerimis tapi gerimisnya baru kecil ya lanjut ya temen-temen ya takutnya kalau lanjut jam setengah dua lanjut tambah terus akhirnya kecil temen-temen kita geser dah mudah-mudahan enggak enggak terus ya tuh teman-teman info terbaru nih jalur ini diperbaikan gitu teman-teman jalur ini udah oke semua rekod tuh di bawah ada perbaikan kalau ditambah-tambah kita lihat temen-temen jalur semua rekod ini apakah perbaikan jalannya udah maksimal nah ini ditambah juga nih oh iya ditambahin temen-temen jadi kabar terbaru nih hari kamis tanggal 18 Juli jadi kalian kalau disini udah enjoy udah asik ya kenapa saya bilang asik jalannya udah enggak rusak atau parah kayak sebelumnya ya ini udah udah diperbaiki ya sudah diperbaiki tuh temen-temen kalian bisa lihat ya sekarang jalur yang menuju ke Kopinako ataupun ke Gadok udah asik banget mantap tuh udah perbaikan semua udah ditambah-tambahin asik banget ya udah mantap ya nah ini kalau ke kanan jalan reformasi tuh ke Kopinako temen-temen kita akan review jalurnya ya update-update terus rute puncak ya temen-temen ya infonya ada yang terbaru sih dari puncak ya kalau tidak salah pembuatan pagar pagar apa ya pembatas jalan kalau tidak salah nah disini enggak hujan ya kan saya bilang hujannya hujan lokal nih wah udah asik nih jalan sumarekonnya mantep dimana waktu itu disini ada pengalihan jalan suruh belok kiri saya sekarang tuh udah udah ngeplong udah enak udah hi huy cih huy asik udah cih huy nih udah asik nih dari royal tulip sampai pertigaan mau ke gadok udah asik jalan ya temen-temen ya jadi saran saya ya lewat jalur ini aja mantep lah asik lah nah ini enggak hujan disini enggak grimis ya gunung gelis camping tuh sebelah kanan tuh jalannya udah asfal abis hot mic hot mic hot mic hot mic ya walaupun hanya beberapa tambelan ya atau dalam arti kata tidak semuanya di asfal ya temen-temen ya ini hanya ditambah perbaikan ya ya walaupun tambel juga ini juga alhamdulillah udah enak jalan ya temen-temen ya dan kita udah sampai di persimpangan kalau kekiri tuh ke gunung gelis bukit pelangi ataupun rute jangan terobosan kita lurus aja temen-temen lurus aja aduh cekukan lagi arah gadok memang tujuan saya ini mau ke puncak temen-temen ya mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan keberkahan dan kelancaran dan tentunya keselamatan lebih utama ada ayam 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 di sini sih belum hujan atau grimis ya iya saya bilang tadi hujan lokal tuh pas itu karena awannya di atas hitam nah ini beneran terang ini ada puncak ini dia rute gadok ini enak sih saya bilang rutenya rute bukit pelangi juga enak temen tanjakannya yang lebih parah dan juga jalan-jalan juga ada yang rusak dapet sebagian-sebagian cuman rute semua rekon wow udah asik ya mungkin permintaan dari para pemilik rumah semua rekon kali ya jalannya diperbarui kali ya mungkin kemungkinan ya ya pokoknya alhamdulillah update terkini rute semua rekon jalannya udah asik informasi kepada temen-temen semua ya saya sih jujur lebih enjoy rutenya rute semarekon kalau saya peribadikan apa melewati perumahan view nya itu asik itu temen-temen gunung salak terlihat ya ya pokoknya rute gunung gelis dan semua rekon itu punya keasikan tersendiri mungkin kalian juga punya versinya masing-masing ataupun kenangan-kenangan manis atau kenangan buruk sekalipun pokoknya versi kalian aja cuman kali ini saya mereview semua rekon asik banget untuk rutenya untuk tanjakan juga terlalu banyak banget dan kita menuju ke arah gadok temen-temen ya dan saya ini pergi ke puncak ini sendiri biasanya sama hero bakmal ya hero bakmal lagi bertugas mungkin bisanya 1 minggu teman-teman mungkin kita jumpa lagi nanti 1 minggu ya kali ini kita sendiri dulu review suasana puncak ya kita update kembali kepada teman-teman mengenai penertiban tahap 2 ya informasinya kalau tidak salah bulan-bulan Agustus ya saya lihat sosial media kalau tidak salah tanggal 25 Agustus tapi itu kan baru pemberitaan teman-teman ya kita lihat aja nanti informasinya seperti apa oke teman-teman nampaknya sedikit lagi kita sampai persimpangan gadok tentunya inilah rute perjalanan saya review update rute sumarekon yang sekarang jalannya udah mulus view bagus asik ya nggak cocok sih mulus view bagus kenapa saya bilang view bagus disitu aduh keren banget rumah-rumahnya pemandangannya juga kalau sandi cuaca cerah itu background gunung salam dan jalan ini lebar tadi juga sedang dilakukan pembuatan marka jalan di perumahan sumarekon oke teman-teman seperti inilah utuh perjalanan saya dari sumarekon hingga gadok mohon maaf bila ada salah-salah kata salah-salah ucapan saya hanya manusia biasa terluput dari kesalahan sekali lagi tolong dibuatkan pintu maaf sebesar-besarnya ya dan jangan lupa untuk kalian subscribe like komen serta share ke media sosial kalian barengkali video ini bermanfaat bagi teman-teman semua tentunya saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel saya hingga sekarang ini dan Alhamdulillah saya sudah berada di gadok teman-teman jadi video saya sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you